Kalau kamu sering kesulitan meningkatkan views Instagram story kamu atau views Instagram story kamu stuck di situ-situ aja, kamu bisa nonton video ini, karena di video ini kita akan bahas ada 3 cara untuk meningkatkannya. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upcredit.id. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas ada 3 cara teman-teman untuk meningkatkan views Instagram story-nya kita berdasarkan apa yang sudah kita praktikan juga teman-teman, apa yang sudah kita pelajari dan 3 cara ini kayaknya bisa ampuh juga untuk akun kamu, karena kita sudah coba di beberapa akun dan ngefek teman-teman, jadi bisa teman-teman pakai. Tapi agar lebih jelas teman-teman, saya kalahkan masuk ke layar laptop saya ya, karena teknikal kayak gini enak kalau misalkan saya jelasin layar laptop teman-teman. Nah, jadi kita ada 2 akun sih sebenarnya teman-teman ya, yang satu akun brand, yang satu akun bersama saya, dan 3 cara ini itu juga sudah saya praktikan teman-teman untuk akun di bawah 10.000 followers dan di atas 100.000 followers ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini, ini akun bersama saya ya, jadi kalau teman-teman lihat jangkauannya lumayan jauh kan ya, ini udah, story-nya udah lebih dari 24 jam ya, jadi hampir 24 jam lah ya, jadi bisa dibilang sama semua teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini jangkauannya bisa 13.000 teman-teman, yang selanjutnya 2.000, selanjutnya 500. Yang ini bisa 3.300 dan yang ini tiba-tiba drop teman-teman, di sekitarnya nggak sampai 1.000, padahal akunnya itu 100.000 followers ke atas ya. Nah, dari sini teman-teman saya melihat ada beberapa hal, beberapa metrik, yang sebenarnya bisa jadi pola teman-teman, karena saya udah coba beberapa kali, ada yang jangkauannya itu stabil di atas 2.000, ada yang jangkauannya itu tiba-tiba drop, bahkan seribu aja nggak sampai gitu, ada juga yang tiba-tiba meledak kayak gini. Nah, apa yang kita pelajari teman-teman dari beberapa hasil di kasus ini, yang pertama adalah ini teman-teman, cara memaksimalkan views yang pertama adalah, teman-teman bisa gunakan stiker atau ikutlah kampanye dari IG, ya. Nah, ini saya besarinya gimana ya, bentar, saya isu nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini, ini ada stiker di IG. Jadi, biasanya teman-teman, saya besarinya lagi nih, tuh ya. Nah, jadi biasanya teman-teman, Instagram itu punya seasonal campaign gitu lah, jadi tergantung campaign-nya apa, misalkan kayak Imlek, Imlek tahun ini nggak ada ya, Imlek tahun lalu ada ya, jadi Imlek itu ada kayak stiker-stiker gitu kan. Terus kalau ini pas pemilu kan, jadi pemilu kemarin ada stiker kayak gini. Nah, stiker kayak gini itu bisa meningkatkan jangkauan Instagram story kita bahkan 9-10 kali lipat. Dari yang standarnya, jadi kalau misalkan average site itu diangkat seribuan, nah, tiba-tiba bisa naikkan hampir 10 kali lipat, ya 10 kali lipat lebih lah ya. Hanya dengan menggunakan stiker ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada, saya nggak tahu nanti lebaran saat video yang dibuat kan Februari ya, mungkin nanti lebaran ada stiker lagi, nah teman-teman bisa pakai. Karena stiker itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk meningkatkan jangkauan IG story teman-teman. Ya, biasanya pada momen tertentu. Jadi, kalau misalkan ada momen tertentu itu biasanya ada kayak sticky Instagram story gitu. Jadi, Instagram story yang nempel dan dia nggak bisa digeser-geser. Jadi, orang itu kalau buka Instagram story itu bisa lihat Instagram story. Dan itu kumpulan orang-orang atau kumpulan Instagram story yang menggunakan stiker ini. Jadi, itu teman-teman wajib pakai. Pakainya di mana? Nah, kalau misalkan teman-teman bingung nanti infoin aja di kolom komentar ya. Saya lupa menautkan di sini. Tapi, stiker itu pas teman-teman buka Instagram story ada di bagian paling atas sebelahnya teks itu ada stiker ya. Oke. Nah, yang selanjutnya teman-teman, cara memaksimalkan views yang kedua adalah teman-teman buat satu Instagram story aja. Ya, benar teman-teman. Teman-teman buat satu Instagram story aja. Dan biarkan Instagram story teman-teman benar-benar kosong kayak gini. Jadi, Instagram story itu kan hilang satu kali 24 jam tuh. Nah, kalau misalkan kosong kan nanti kayak gini. Oke. Ya, plus kayak gini kan. Jadi, ini nggak ada Instagram story-nya sama sekali. Nah, kalau benar-benar kosong teman-teman. Sepengkel lama saya dan beberapa kali yang saya lakukan adalah Instagram story yang benar-benar kosong itu jangkauannya bisa lebih tinggi dibandingkan Instagram story yang sudah ada. Oke. Jadi, ini kalau teman-teman lihat ini jangkauannya 3.300. Yang mana standarnya saya itu biasanya di angka 1.000 sampai 1.500-an. Tapi, ini bisa naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena saat teman-teman membuat Instagram story yang benar-benar kosong seperti ini. Dan, satu Instagram story aja. Itu entah kenapa kayak diboose gitu teman-teman sama Instagram. Saya juga bingung kenapa. Ya, tapi saya udah lakukan beberapa kali teman-teman dan nge-effect. Jadi, teman-teman bisa pakai cara tersebut. Oke. Nah, menariknya teman-teman selain itu untuk memaksimalkannya, teman-teman bisa menggunakan membuat IG story yang membuat orang itu membalas Instagram story teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat metrik yang paling penting, yang paling krusial untuk meningkatkan Instagram story adalah replies. Atau orang itu balas Instagram story kamu. Atau mereka itu komen Instagram story kamu. Kenapa? Karena ya, saya nggak tahu ya. Entah ini kayaknya salah satu metrik interaksi yang paling berbobot sih untuk Instagram story. Jadi, kalau teman-teman lihat. Dan teman-teman nanti coba. Teman-teman buat sebuah Instagram story. Satu Instagram story aja. Saat Instagram teman-teman benar-benar kosong kayak gini Instagram story-nya. Terus, teman-teman buat Instagram story yang minta orang replies itu teman-teman pasti lihat cangkauannya itu bisa lebih tinggi. Karena ini saya udah nggak lakukan sekali teman-teman tapi beberapa kali ya. Saya lakukan kayaknya hampir 10 kali saya lakukan dan ternyata benar teman-teman. Saat Instagram story-nya itu kosong dan teman-teman buat satu Instagram story aja itu bisa traffic-nya entah kenapa kayak diboose gitu sama Instagram. Nah, yang ketiga teman-teman cara memaksimalkan views Instagram story adalah teman-teman jangan buat Instagram story terlalu banyak kayak gini. Ini kalau teman-teman lihat ini menurut saya sih cukup parah. Jadi, dengan follower sekitar 110-an tapi views Instagram story-nya nggak sampai 1000 teman-teman. Padahal kalau kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat ya ini ya. Benchmark lah ya. Tolong ukurnya dari Rival IQ. Yang mana kalau 1000 followers itu apa yang sehatnya adalah 1,6%. Jadi, kalau misalkan akun saya 110 ya. Kayaknya 110 atau 120. 120.000 itu 1,6%. Tuh, itu harusnya jangkauan Instagram story-nya adalah 1900. Tapi yang ini kalau teman-teman lihat jangkauan Instagram story-nya nggak sampai 1000. Ya, 500. Ini udah hampir 24 jam. Jadi, saat teman-teman membuat Instagram story banyak, itu kalau menurut Rival IQ itu juga menurunkan retention rate. Oke, jadi orang yang ini. Misalkan dari status viewers nih, turun kan 80. Jadi, turun 20%. Ini turun lagi, ini turun lagi, ini turun lagi. Jadi, itu wajar teman-teman. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman ingin Instagram story-nya views-nya lebih stabil, coba buat satu Instagram story aja. Ya, karena kalau teman-teman buat beberapa Instagram story, itu biasanya pasti turun. Beda cerita kalau misalkan teman-teman, saya lihat ya, beberapa kayak influencer atau artis itu semakin buat Instagram story banyak, itu views-nya stabil. Itu beda cerita sih. Entah kenapa bisa seperti itu, teman-teman. Tapi, di kasus saya, teman-teman, yang saya bukan siapa-siapa, itu Instagram story-nya bisa teruk. Jadi, ya itu beberapa caranya. Ya, dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga membantu teman-teman dan memberikan solusi untuk memaksimalkan views Instagram story kamu. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapetin informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset kisisi kamu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.